Praktik operasi dan pemeliharaan TPA di Indonesia telah lama menggunakan sistem pembuangan terbuka. Kementerian Kesehatan melaporkan bahwa hanya sekitar 24,5 persen sampah yang dikumpulkan dan diproses dengan benar, sedangkan sisanya dibuang ke selokan, sungai, laut, atau dibakar. Indonesia dihadapkan pada dorongan untuk melakukan perubahan sistem pengelolaan sampah, dan salah satu teknologi yang efektif dalam perubahan ini adalah teknologi gasifikasi untuk mengelola sampah menjadi listrik. Berbeda dengan teknologi insinerator, teknologi gasifikasi ini ramah lingkungan. Saat sampah masuk ke TPA, sampah dipilah. Sisa makanan dan limbah kebun kemudian disisikan untuk menjadi kompos. Sampah yang telah dipilah ini kemudian melewati proses pengeringan dan pemadatan sebelum masuk ke mesin gasifikasi untuk menjadi listrik. Pada proses ini, tidak ada komponen sampah yang tidak tergunakan. Teknologi gasifikasi bisa memproses sebanyak 400 ton sampah basah per hari, dan jumlah tersebut menghasilkan 5 megawatt listrik. 5 megawatt dapat melistriki sejumlah 5.000 rumah atau sekitar sebanyak 20.000 penduduk. Selain menciptakan listrik ramah lingkungan, sampah yang telah menjadi energi berbasis teknologi gasifikasi memiliki beberapa manfaat lain, yaitu memberikan solusi distribusi listrik dan pengelolaan sampah untuk perkampungan, pedesaan, maupun perkotaan. Menghasilkan emisi yang sangat rendah dan dalam batas wajar. Mendukung gerakan 3R, Reduce, Reuse, Recycle, yang kemudian sisa-sisa 3R diolah dalam proses gasifikasi sampah sehingga menghindari sisa-sisa tersebut berakhir di TPA. Mari kita dukung perkembangan ekonomi di Indonesia dengan memperbaiki kesehatan masyarakat dan lingkungan melalui pengelolaan sampah dengan tepat. Salah satu caranya adalah upaya untuk mengelola sampah menjadi listrik dengan teknologi gasifikasi. Terima kasih telah menonton!